ini teman-teman udah lapis gulungnya lembut ya lembut jadi makannya mau disolbek kayaknya nih mantap lembut enak teman-teman dicoba ya pas banget manisnya enak, udah pas ya ingat 100 gram setiap lapis ya wow halo teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu kita diperlancarkan dan disukses bahagia dan panjang umur dan kali ini teman-teman saya mau buat lapis gulung ya lapis legit gulung ya pakai 7 butir telur ini 7 butir telur kuningnya ya dan ini 7 butir putihnya juga ini ya ini susu kental manis nanti pakai 5 sendok ya sendok makan ya dan ini tepung terigu yang segitiga biru ya kalau teman-teman ya kalau teman-teman gak ada segitiga biru boleh pakai apa aja yang penting tepung terigu ya 60 gram ya ini ya dan ini gula halus 130 gram ya dan pakai vanili sedikit dan ini pakai susu bubuk full cream 1 sendok boleh pakai yang saset juga boleh ya teman-teman ya ini 1 sendok makan ya ini margarin blue band yang udah saya kocok ya selama 20 menit ya sekarang saya mau oh iya teman-teman misalnya yang saya sarankan misalnya teman-teman mau ubah margarin apa aja boleh mentega apa aja tapi cara manggang dan yang lainnya saya harap ikutin ya cuman saya sarankan aja margarin atau mentega yang boleh diubah ya selain itu kalau bisa ikutin cara saya biar hasil kuenya tidak apa tidak kering dan tidak keras ya soalnya kalau takaran ini misalnya kita buat sesuai loyang kita nanti setiap lapisan jangan dikurangin untuk cara memanggangnya dan kalau dikurangin dengan lapisannya adonan kalau dikurangin nanti kan bisa jadi kering hasilnya tidak bagus ya teman-teman ya soalnya resep ini dia banyak tepung dan banyak putihnya dia tidak boleh dipanggang dengan tipis seperti lapis biasa yang dulu sering dibuat banyak kuningnya itu ya banyak kuning tanpa pakai tepung itu boleh dipanggang dengan tipis kalau yang ini dipanggang dengan tipis resep yang saya kasihkan ini dipanggang dengan tipis hasilnya keras dan kering ya teman-teman ini margarin walaupun sudah saya kocok 20 menit sudah kembang saya sekarang masukkan ini gula halus gula halus saya bagi dua bagian untuk putih telur satu bagian nanti ya teman-teman ini margarin yang saya pakai untuk 7 butir telur ini 250 gram ya teman-teman nanti kita ada sisain sedikit untuk apa saya sisain 30 gram untuk apa untuk diolesan nanti ya 30 gram untuk olesan sekarang kita kocok oh ya teman-teman telur yang saya pakai kali ini ya yang saya pakai itu 7 butir telurnya ditimbang seberat 420 gram ya teman-teman ya sesuai adonan ini dengan telurnya kalau telurnya terlalu besar kalau adonan ini tidak sesuai hasil pandangan lapisnya menjadi kering dan keras ya kalau sesuai resep sesuai saya rasa pasti tidak kering dan tidak keras teman-teman ya ingat telurnya 7 butir 420 gram ya kalau diimbang ya teman-teman jangan 7 butir telur yang besar-besar ya kalau besar-besar sudah tidak sesuai resep kita yang saya berikan ya teman-teman ya oke saya mohon teman-teman tontonlah video ini sampai selesai biar biar jelas dan tahu hasilnya bisa bagus ya teman-teman itulah yang saya harapkan ya dan tolong di subscribe teman-teman dan dibagikan ya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya teman-teman sekarang saya masukkan susu kental manis ya 5 sendok ya 1 2 3 4 5 sendok ya teman-teman ya teman-teman sekarang saya masukkan kuning telurnya kita kocok rata ya pakai kekuatan nomor nomor 2 ya jangan sekaligus ya teman-teman ya sekarang saya masukkan susu bubuk ya teman-teman ya 1 sendok ya sendok makannya nomor nomor 1 ini terigo ya sudah sampai itu sudah rata kita pesenya sudah ya sekarang mau masukkan tepung terigo ya ini teman-teman segitiga biru kalau tepung terigo apa aja boleh ya yang apa aja boleh balikkan balikkan gini ya teman-teman jangan gini ya teman-teman campurnya pelan ya ini memang kue buat kue itu harus penuh kesabaran ya teman-teman penuh kesabaran dibawa santai dibawa dengan hati senang dan merasa kuenya enak dan merasa bahagia banget senang banget kuenya pasti hasilnya bagus ya teman-teman campur dia benar-benar udah tercampur rata gak ada gumpalan tepung terigunya ya teman-teman ya mantep hasilnya pasti enak ya dan kalau tanggangnya udah terlalu hitam atau coklat banget hitam banget gitu hasil kuenya pun gak enak itu kalau adonan kayak gini kering dia jadinya keras ya sedang udah mateng udah mantep gitu ya udah gak ada gumpalan lagi saya mau kocok putih telurnya sekarang ya teman-teman nah ini putih telurnya ya teman-teman ya kalau teman-teman mau pakai mixer boleh cuman saya pakai ini ya ini dulu papa saya bikin kue pakai ini ya saya selalu ada kenangan selalu ingat papa kalau lagi buat kue ya teman-teman masukkan sedikit vanili ya teman-teman ini sisa gula halus tadi ya dimasukkan ya jadi 3 kali masukkan ya teman-teman jangan sekaligus ya teman-teman pakai mixer aja kalau enggak ada alat yang kayak gini ya nah teman-teman kita kita kocok putih telur saya enggak lihat jam ya pokoknya udah kaku gini enggak bisa ditumpahkan gini enggak bisa ditumpahkan lagi udah kental gini ya udah ya putih telurnya kita masukkan ke adonan kuning telur ya campur rata banget benar-benar rata ya nanti saya mau kasih motif coklat lapis gulungnya ya teman-teman kasih sedikit bubuk coklat nanti lihat hasilnya ya biar kelihatan manis ada pemanisnya gitu ya kelihatan cantik dan menarik nah teman-teman ini udah enggak ada kumpalan apa putih telurnya atau tepungnya lagi ya kita benar-benar campurnya yang rata ya teman-teman saya ambil satu apa satu enggak usah satu jantung satu jantung ini ya untuk campur warna coklat kalau nanti saya enggak habis pakai warna coklat ini saya simpan di kulkas masih saya bisa pakai untuk kue lain untuk warna lain nanti soalnya tiap hari ada buat kue jangan dibuang kalau memang buannya ada sisa kita simpan di kulkas nanti saat kita mau pakainya lagi kita keluarkan dinginnya biar hilang bisa dipakai ya teman-teman saya masukkan ke kantong segitiga teman-teman kalau teman-teman enggak ada kantong segitiga misalnya pakai kantong yang biasa pakai untuk belian gula pasir itu kantong biasa itu yang segi empat putih nah teman-teman saya pakai loyang ini segi empat tapi ukuran 20x20 ya teman-teman ya udah saya olesin margarin dan ditaburin tepung terigu di tepinya jangan dioles margarin di tepinya pokoknya sekarang saya mulai panggang dengan satu lapisan dengan 100 gram teman-teman teman-teman kalau di bawah 100 gram tipis nanti hasil kuenya jadi keras dan kering sesuai ukuran loyangnya juga ini berhubung dia 20 saya kasih 100 gram ya kemarin sampai jumpa di bawah 5 6 7 6 7 7 8 10 11 12 18 15 Teman-teman Kita harus ingat satu arahnya ya Nanti kita gulungnya juga begini Nanti potongnya begini baru ada hasilnya Nampaknya ya Jangan salah gulung dan jangan salah arah ya Nanti lapisan kedua juga Kita harus arahnya ini Kita ingat yang ini ya Ininya disini, ininya disini ya Kita harus ambil yang gini ya Setiap lapis dioles ya Teman-teman ya Kita dua lapis satu gulung ya Ini lapisan kedua Teman-teman ya Satu gulungan lapis gulung itu Kita kasih dua lapis untuk gulung satu ya Tengah-tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gulungnya kita sesuai arah yang kita garis juga ya teman-teman nanti soalnya kita potongnya kan gini saya gulungnya pakai susu kental manis teman-teman boleh pakai soberi atau serai nenas saya sudah kehabisan stoknya itu mau gak mau saya pakai susu kental manis aja ya teman-teman ya serai nenas boleh, soberi boleh ya selera masing-masing ya saya ini hanya pakai susu kental manis ya sebagai contoh aja udah gak apa ya ini udah cukup enak juga loh selamat menikmati nah teman-teman dapatnya 4 gulungan lapis gulung ya dengan 7 butir telur ya teman-teman ya nanti saya potong liatkan ya ini teman-teman kalau udah nonton video ini silahkan dicoba ya pasti enak mantap saya sarankan lagi masih agak hangat-hangat digulung ya teman-teman ya dia lebih bagus ya kalau udah dingin dia gulung kayaknya takutnya mau pecah ya oke silahkan dicoba ya teman-teman ya nah saya potong teman-teman ini diam hmm ya ini teman-teman udah lapis gulungnya ya lembut ya lembut jadi makannya mau disopek kayaknya nih hmm mantap lembut enak teman-teman dicoba ya pas banget manisnya enak udah pas ya ingat 100 gram setiap lapis ya wow aww 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 Terima kasih.